Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Pak Mirsa, hari ini kita kembali di Muslim Inspiratif Dan saya berada di sebuah gedung yang luar biasa Gedung DPRD Sumatera Utara Dan saya akan menjumpai salah seorang anggota DPRD Dan beliau memiliki sebuah kisah dan perjalanan menarik dalam dunia pendidikan Penasaran bagaimana orang tersebut yang menjadi wakil saya? Karena saya rakyat, tentunya wakil rakyat ada di dalam Yuk langsung aja ikuti saya bagaimana kita akan lihat kulik kisah dari beliau Yuk langsung aja Ya Alhamdulillah Pemirsa, kita sudah sampai Dan kali ini saya berjumpa dengan wakil saya Masya Allah Seorang yang sangat luar biasa Saya baca namanya nih Ustadz ya Takut salah gelarnya nih Ustadz Ada Dr. Haji Haryanto LCMA Masya Allah Sehat nih Ustadz ya? Alhamdulillah Insya Allah Ini saya jabatan-jabatannya saya nggak hafal Soalnya banyak Ustadz ya Beliau ini pemirsa nih ya Luar biasanya beliau adalah seorang ketua Dewan Syariah Wilayah Ya Sumut ya salah satu partai di Sumatera Indonesia ini Kemudian juga Antum sebagai Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara juga Ustadz Kemudian Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara Banyak jabatan Ustadz ya Masya Allah Ini termasuk orang besar Kalau versi saya ya Ustadz Versi saya Ustadz Bersi saya Ustadz kebadannya Iya makanya saya angkat beliau jadi wakil saya Iya Dan Pernyata nih Ustadz Di balik itu semua Beliau ini menyimpan sebuah kisah yang sangat luar biasa Yang bisa insya Allah menginspirasi kita semua nih Pendidikan Ustadz Kebanyakan orang yang saya jumpai Kalau ingin merubah hidupnya Dimulai dari pendidikan dulu Iya kan gitu Ustadz Dan Anda denger Mohon maaf nih Ustadz Dulu Ketika masih kecil Ya Antum lahir dari Keluarga yang Menengah kebawah Benernya Ustadz Iya Bukan menengah kebawah Keluarga yang sangat-sangat-sangat susah Sangat-sangat susah Masya Allah Ini dan Gak nyangka sekarang ini udah kayak gini nih Masya Allah Dan langsung aja kita akan gali Ceritanya nih Ustadz Ustadz Antum Lahir asli di Medan Ustadz Saya Kalau kelahiran itu Di tempatnya itu ya Desanya desa Durian Pematang Lembayelayan desa Durian Akan tetapi Kalau di IJASA Di KTP Desanya tertulis desa Pematang Biara Karena memang ketika saya kecil Saya mulai sekolah itu Sekolah di desa Pematang Biara Tapi aslinya kelahiran desa Durian Tempatnya persis di belakang Kuala Namu Dari Serdang Bandara Kuala Namu Asya Allah Asli Jadi asli memang orang Sumatera Utara Asya Allah Tahun berapa Seth? Tahun Kalau saya Tanggal 7 Februari 1978 Tahun 78 Belum ada Kuala Namu Belum Dan tahun 78 Lahir dari keluarga yang ekonomi Kebawah Mungkin bisa digambarkan Seth Kira-kira Yang dimaksud dengan ekonomi kebawah Gimana sih? Ketika saya masih kecil Saya sangat ingat sekali ya Rumah kami itu berlantai kan tanah Dindingnya dinding gedek Dinding bambu Di sana sini bolong semuanya Kemudian atapnya juga Dari pelepah rumbia Daun rumbia Tidak punya kamar khusus Cuma bayang lebar Di situ sama adik-adik tidur Begitulah keadaan Orang tua kerjanya Petani ya Berladang Yang kadang juga Ikut ke laut Kadang jual ikan Ya apa aja yang bisa dikerjain Orang tua dikerjain Begitulah kondisinya sangat susah Ibu-ibu rumah tangga Di rumah Untuk sekal Kalau boleh tahu Antum berapa bersaudara Saya anak pertama Anak paling besar Dari lima bersaudara Beban Banyak adiknya harus jadi contoh Makanya itu yang memotivasi saya Harus berhasil Terutama tadi di sekolah Pokoknya Sekolahnya harus berhasil Karena ini anak paling besar Harus menjadi kedua hasanah Contoh yang baik Buat adik-adiknya Itu motivasinya Iya Ini Sat Kita kasih singkat cerita nih Pemirsa Beliau ini Dulu sekolahnya nih Dari dalam negeri sampai luar negeri Dan gak nyangka Sat Dari seorang yang Perekonomian susah Bisa sampai sekolah di luar negeri SD dimana Sat SD Pematang Biara SD Negeri Nomor 10 4258 Desa Pematang Biara Masih hafal Masih Untuk SMP-nya SMP-nya saya di Sanawiyah Aljamiyatul Wasliah Pantai Labu Masya Allah Dan SMA-nya SMA-nya di Mandua negeri Mandel sekarang Di Medan Jalan Pancing Masya Allah Kemudian S1-nya ke Mesir Di Al-Azhar University Bisa sampai ke Al-Azhar nih Masya Allah Anak Pantai Labu sampai Al-Azhar Baru lanjut ke S2 lagi Lanjut S2 Ke Universitas Um Durman Islamiyah Di Khartum Sudan Dan S3 Di Universitas Zaim Azhari Di Sudan Sudan Masya Allah Sampai jadi dokter gelarnya sekarang Masya Allah Alhamdulillah Dan perjalanan panjangnya itu Nah ini akan kita Sedikit ulas nih Pemirsa Bagaimana kisah perjuangan beliau Dari seorang yang Perekonomiannya Menengah ke bawah Dan kalau tadi bilang Bahu-bahu sangat-sangat bawah Sehingga bisa mendongkrak Bisa jadi sukses Seperti sekarang ini Versi saya sukses Masya Allah Tapi mungkin versi Ustad Sukses itu beda Ya kan Masya Allah Oke Ustad SD Ustad Ada gak Ustad Apa ya Hal yang Sangat Antum ingat Ketika Antum masih di SD Ketika berjuang sekolah Ya Alhamdulillah Saya itu memang Kalau di SD ya Sejak kelas 1 Sampai kelas 6 pun Selalu dapat ranking Kalau gak ranking 1 Ranking 2 Biasanya begitu Di SD Di Sanawiyah Juga begitu Karena memang Berangkat dari Semangat untuk Pertama tadi Sebagai anak paling besar Ya harus berhasil Kemudian juga Semangat ingin Merubah nasib Ya saya berpikir Ketika saya melihat Keluarga Semuanya juga Orang-orang yang Petani Nelayan Ya orang susah Ya Maka Harus ada dari keluarga kami Yang mentas lah Yang berhasil Dan saya berpikir Tempatnya itu adalah Jalannya melalui pendidikan Maka saya akan Waktu itu Berpikir Berupaya Pendidikan saya harus Berhasil Kalau di SD Ya Alhamdulillah Sejak kecil memang Tadi di samping Berprestasi Saya sering Pernah saya itu Ini contoh gitu Betapa saya itu Mementingkan pendidikan gitu Saya ketika Kelas 4 SD Atau kelas 3 Saya ingat waktu itu Ini yang Gak lupa dalam ingatan saya Ketika matematika Pajar matematika Hitung-hitungan jam Perasaan saya Waktu itu Sudah benar nih Perasaan saya gitu kan Tapi ternyata Waktu itu salah Saya dapet Ponten 4 Oh no Itu kan Saya itu nangis Waktu itu Padahal laki-laki Malu mestinya ya Nangis gitu Tapi saya nangis Kok bisa seperti ini gitu Salah saya gitu Nah itu Dari kecil Udah begitu itu Gambarannya gitu Ponten 4 aja Nangis Nangis Sedih Saya pontendok Nol Itu ya biasa aja Gitu kan Masya Allah Itu memang Mempentingkan pendidikan Dan antum pertahankan itu Sampai SMP Semangat Belajar Dan saya memang Disamping tadi pendidikan Sejak kecil Saya memang Berupaya Jalur-jalur agama Sejak kecil Saya taman SD itu Sebetulnya juga bisa Kalau mau ke Sekolah negeri SMP Tapi saya tidak mau Mengambil jalur itu Saya masuk ke Sanawiyah Walaupun Sanawiyahnya swasta Karena di tempat kami Di Pantai Labu Tidak ada Sanawiyah negeri Saya masuk ke Sanawiyah swasta Banyak teman-teman Mengatakan Kenapa masuk Sekolah swasta Nilainya kan Kamu bisa Ke negeri Bagus nilainya Tapi saya bilang Ya basic saya itu Disini Agama Agama Maka saya akan Menekuni jalur Agama Kok bisa tertarik Ke agama sih Apakah memang Mohon maafnya dulu Ayah adalah Seorang ustad Pendakwah Atau mungkin Ada seorang tokoh Yang menjadi motivasi Untuk antun Ibu Biasa ngajar Pengajian Apa Ngaji Ya kampung-kampung lah Ngaji apa Alib bata Di rumah Gitu kan Ya kalau orang tua Juga Kalau saya melihat Orang tua saya Waktu itu Baru mulai hijrah Kayaknya Maka itu juga Terwarnai saya Terwarnai Dan Alhamdulillah Bagi saya Menghapal pelajaran Pelajaran agama Islam Itu kayaknya Lebih mudah Dan memang Kecenderungan itu Secara Naluri Itu ya suka Ke masjid Kumpul dengan orang tua Di masjid Walaupun kadang Berlawanan arus Ya dengan kawan-kawan Tapi saya Lebih nyaman disitu Maka saya merasa Ini jalur basic Yang harus saya Teruskan Teruskan Sampai sekarang Kesana Wiyah Juga begitu Saya ngambil Jalur agama Dan ke Aliyah Juga begitu Jalur agama Dan seterusnya Katanya Pernah dulu Pas sekolah Itu Jaraknya Lumayan jauh Dan Antum Tetap bersekolah Walaupun dengan Mengguet sepeda Benar Jadi Jadi Saya Dari sana Wiyah Selesai Tadi masuk ke Aliyah Di Mandua Yang dulunya Jaman saya itu Namanya MAKN Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri Memang itu Diasramakan Tapi waktu itu Saya belum masuk Asrama Awalnya saya Tiga bulan Ngekos Kemudian Masa transisi Akan masuk ke Asrama Di asrama Tempat tidurnya Belum siap Makanya Dikos Sudah habis Masanya Masuk asrama Sebentar lagi Siap Makanya Waktu itu Tidak ada Pilihan Bagi saya Kecuali Waktu itu Saya harus pulang Dari rumah Dari Pantai Labu Kemendua Jalan Pancing Maka ada Selama dua pekan Bolak-balik Naik sepeda Itu Gambarannya Jaraknya berapa jauh Pagi Biasanya saya Sholat subuh Di rumah Jam lima Selesai salam Nggak pakai zikir Langsung zikirnya Naik sepeda Jam lima Saya bergerak Dari Pantai Labu Alhamdulillah Jam tujuh Sudah sampai Di sekolah Mandua Pancing Saya masuk Tujuh lima belas Jadi dua jam Perjalanan Sekali jalan tuh Sekali jalan Kalau pagi Masih enjoy Masih enak Masih seger gitu kan Masih semangat Tapi begitu pulang Masya Allah Saya berhadapan dengan Panasnya jalan Belum lagi Batang Kuis Ke Pantai Labu Belum asfal Jalannya berlobang-lobang Berdebu Panas Tambah melawan Arah melawan Angin Karena arah pantai Itu perjuangannya Sangat berat sekali Tapi begitu kembali Karena sudah tekat Sekolah Harus berhasil Yaitu dijalani Dengan enjoy Ada yang menarik juga Tadi Sempat denger Bahasanya Sepeda itu Adalah Salah satu hadiah Dari orang tua Itu gimana ceritanya Jadi Waktu saya Sanawiyah Kelas 3 Sanawiyah itu Saya Karena sadar Kita orang susah Saya ikut bantu orang tua Waktu itu saya bilang Saya tolong dong Kasih lahan Tanah Untuk ikut Nanam padi Di kampung Dikasih sama orang tua Pinggir jalan Waktu itu ada Tiga setengah rantai Nah dari awal Dari membajak Membabat Kalau dulu kami ceritanya Membabat Najak Itu ya Saya ngurusin Sampai kemudian Akhirnya panen Dari A sampai Z Kita lurusin Sampai panen Sendiri Tanggung jawab Saya lah itu Mupuknya Yang nyemprot racunnya Semuanya tanggung jawab saya Setelahan itu Alhamdulillah Begitu selesai Panen Sudah Saya serahkan sama orang tua Hasilnya semuanya Uang-uangnya Saya bilang sama orang tua Saya gak minta Macem-macem Saya tolong belikan Satu sepeda Sepeda federal Karena pada waktu itu Lagi viral-viralnya Sepeda federal Ya Pengen seneng Alhamdulillah Dibawa orang tua Ke lubuk pakam Dibelikan sepeda Dari lubuk pakam Sampai pantai labu Langsung kita tancap Gue sangat seneng Nah sepeda itulah Yang saya gunakan Untuk Sekolah keman Bolak-balik pada waktu itu Dan Alhamdulillah Sekarang sepedanya Masih ada Pertinggal lah Untuk kenang-kenangan Masya Allah Saya kira sudah dibututkan Masya Allah Ya luar biasa Perjuangannya sangat luar biasa Dan sepedanya Sampai sekarang ini Masih ada Diabadikan Diabadikan Dimuseumkan Luar biasa Dan Antum Tamat Sekolah Apa tadi SMA Sanawiyah Masih ingat tahun berapa Kalau SMA nya 97 Kalau di Sanawiyah nya 93-94 Sanawiyah nya 94 Artinya Gak sempat ada tertunda Sekolahnya Gak langsung Karena tadi itu Berangkat dari fokus Di pendidikan Pokoknya saya pendidikan Terus 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 Selesai Luar biasa perjuangannya Membantu orang tua Sekolah juga tetap Dan bertestasi Dan setelah Tamat Aliah Nah Antum kok bisa Kepikiran Ke Mesir Ya mohon maafnya Orang kampung Kayaknya pemikirannya Jakarta itu Udah paling top Ini kok bisa Kepikiran Aku harus sekolahnya Keluar negeri Ke Mesir Sementara Kalau kita ngaji Mesir itu Negrinya Fir'aun Sama Musa Paling taunya Cuma itu Kok bisa termotivasi Ke Mesir Karunia Allah Kepada saya Selama Sekolah di Mandua Tadi Di AKN itu Sekolah saya itu kan Semi pesantren Yang boleh dibilang Karena program khusus Ada belajar pagi Sampai siang Pesuhur Kemudian nanti Selesai sholat Makan Istirahat sejenak Kita masuk lagi Sampai sore Malam pun nanti Dari pagi Perisya ada belajar Jadi waktu itu Guru-guru saya Belajar sore itu Ketika di Aliyah Banyak Nulusan dari Timur Tengah Itu termotivasi Kemudian juga Ketika kelas 3 Saya itu Ada kakak kelas Yang berangkat ke Mesir Dua orang Nah pada waktu itu Saya Sering Kirim surat Dengan beliau Di Mesir Seperti apa Bagaimana Kondisinya Bagaimana Kalau ingin kita Kesana Dia sering bales Cerita Nah itulah Niat awal Semangatnya itu Pingin berangkat ke Timur Tengah Semangat itu Semangat Karena Tahu cerita dari guru Dan tahu cerita Di sana dari teman Nah ketika di rumah Waktu tamat Selesai Ditanya sama orang tua Mau kuliah di mana Mungkin persepsi orang tua Sekitaran Medan Tapi saya bilang Waktu itu Saya mau kuliah Ke Mesir Orang tua saya langsung kaget Mesir Nanti di sana Seperti apa Mau berangkat di sana Duitnya dari mana Gitu kan Pasti Nah pertanyaan orang Yang memang Orang kampung Orang susah Gak punya Harta Tapi kembali Saya yakinkan Bahwa Insya Allah Allah akan mudahkan Semuanya Karena saya gak punya Jawaban yang lain Untuk meyakinkan Jawabannya jawaban Akhidat Insya Allah Allah akan mudahkan Saya bilang Pokoknya Ayah Mama Bantu saya Beli tiket Tiket pulang pergi Nanti di sana itu Insya Allah Allah mudahkan Kalau cerita teman-teman Saya bilang Bisa berangkat haji Bisa kerja haji Itu nanti bisa jadi Apa Uangnya untuk Biaya hidup Ataupun nanti di sana Ngajukan biaya siswa Itu ada Saya yakin Insya Allah Allah mudahkan Saya meyakinkan Orang tua Seperti itu Oke Setelah itu Setelah hantum rayu Orang tua Kemudian Apakah responnya berubah Atau bagaimana Insya Allah Nanti kita akan lanjutkan kembali Kita rehat dulu Nah Pemirsa Dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan lanjutkan kembali Ngobrol Cerita tentang Masya Allah Bersama Ustaz Arianto Jangan menantap Bersama kami di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih Bersama Doktor Haji Haryanto LCMA Masya Allah Ustaz tadi kita udah Cerita Pilihan hantum Jatuh kepada Mesir Untuk Melanjutkan S1 Antum Masya Allah Jadi ya Namanya juga orang susah Ketika antum ajukan Mesir Mungkin orang tua bertanya-tanya Walali Lengobu inang Mesir Jauh-jauh Gitu Kenapa gak bantu Ke sawah aja Gitu Dan untuk Yakinkan orang tua Dengan argumen Antum Kemudian apa respon Orang tua Ya Mau tak mau Dia pasrah ya Walaupun berat Melepas Karena melihat tekad kita Yang sudah kuat Ya Alhamdulillah Direstui Dan diizinkan Oleh orang tua Ya saya berangkat Berdua Waktu itu Awalnya Karena memang Tidak Dapat kesempatan Untuk ikut testing Jadi ceritanya Waktu itu kan Saya dengan Tujuh orang Teman-teman Menghadap Ke tata usaha Di Mandua itu Waktu itu Bertanya Ada gak pengumuman Untuk kuliah ke Mesir Biasiswa Dia tidak tahu Ternyata Ada murid-muridnya Yang mau Kesana Oh ada Dibuka lagi Diambil suratnya Dilihat Ternyata hari itu Hari terakhir Pendaptaran Jadi saya Dengan teman-teman Waktu itu Sudah tidak bisa Ikut testing Nah makanya Waktu itu Ada Saya tanya kepada teman-teman Yang lain pada Patah semangat Bikami ada berdua Saya tanya Gimana kita Berangkat saja Terjun bebas Siap Berangkatlah kami berdua Terjun bebas Nekat Bahasanya Ini kan antara tekat Dengan nekat Beda di awal saja Tapi tekat Tidak akan Terwujudkan Kayaknya Kalau tanpa nekat Saya berpikir Seperti itu Makanya saya harus Nekat pada waktu itu Dengan nekat itu Alhamdulillah Berangkat Tetap jadi Tetap berangkat Ingat gak set Berapa biayanya dulu Ke Mesir Enggak ingat saya Enggak ingat ya Mungkin set Sebelum jauh kita cerita Bagaimana antum di Mesir Tipsnya Supaya Mungkin banyak nih Para pemirsa Yang masih-masih muda Pengen lah Kuliah ke luar negeri Apalagi Semenjak ada Kalau dulu Sempat viral Film-film Tentang Anak-anak sekolah Di Mesir Seolah-olah saya Lu sempat nonton Itu bagaimana Ada tipsnya Kalau saya yang pertama Berhusnuzon Kepada Allah Dalam segala hal Termasuk dunia pendidikan saya Saya itu berhusnuzon Selama saya sungguh-sungguh Insya Allah Allah mudahkan Selalu Yang jadi motivasi itu Hadis Rasulullah itu kan Siapa yang menempuh jalan Dalam rangka menonton ilmu Allah kasih mudah Buat dia Jalan menuju syurga Dan dalam persepsi saya Ini sejak saya Aliyah nih Sudah ketemu hadis ini Ini yang motivasi saya Waktu ke Mesir juga Allah mudahkan Jalan menuju syurga Syurga itu Saya berpikir Tidak hanya saya dapat Di akhirat Di dunia Akan saya dapat Dalam bentuk kesuksesan Dan kemudahan-kemudahan Itulah saya memaknai Syurga itu Makanya saya Berhusnuzon Kepada Allah Dalam menuntut ilmu ini Allah akan mudahkan Jalan saya Itu dia Yang kedua Di samping tadi Husnuzon kepada Allah Perlu nekat memang Khususnya bagi orang Yang kayak saya Gitu kan Gak ada duit Ya kan Anak kampung Serba punya Banyak keterbatasan Kalau gak nekat Apa lagi yang Bisa dimiliki Dilakukan Makanya nekat Untuk mewujudkan tekat Ya kan Yang kedua Tentunya bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh Ya Kalau Tadi itu Naik sepeda Itu kan bersungguh-sungguh Di Mesirnya juga Kadang-kadang Saya itu Tidur jam 2 Bangun nanti Sebelum-sebelum Udah bangun Tidur di atas buku Ngapal pun Tidur pun Sampai mimpinya Mimpi ngapal Karena kita tidur Dalam pikiran Kata per kata Itu Beterbangan Karena tadi Sungguh-sungguh Untuk Supaya bisa Berhasil Dalam dunia Pendidikan ini Sampai mimpi pun Mimpi ngapal Belajar juga Dalam mimpinya Tapi udah Absurd lah Itu kan Entah kemana-mana Kata-katanya Tentunya yang terakhir Berdoa lah Sama Allah subhanahu wa ta'ala Itu salah satu tipsnya Insya Allah Insya Allah Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Dan antum ketika sampai Pertama kali awal di Mesir Sampai Memijakkan kaki di Mesir Apa yang pertama kali Muncul di benar antum? Ya rasa haru ya Walaupun tadi dalam perjalanan Sebetulnya banyak cerita lucu Ya antum Antum bisa bayangin Orang kampung Belum pernah naik pesawat Belum pernah masuk hotel Serba banyak lucu Di antara kisah lucunya Misalkan waktu kami transit Di hotel Di Alam Syahkut Kalau saya tidak salah Itu di Singapura Lumpur Waktu itu kami masuk hotel Gak tahu Dari bahwa Di apa Karena itu ada air panas Ada air dingin Mandi Langsung keputar air panas Tenggara Kebayang Kayak mana Kagetnya Namanya zaman itu ya 97 Kita Langsung Panas Kaget Sekali Anu 97 Belum Anu 2018 Masuk hotel Lucu sekali Belum lagi Karena mungkin letih Ketiduran Ya hampir ketinggalan pesawat Kayak Oh hebohnya Masya Allah Waktu itu Cuman berdua Nah itu kisah lucunya Halhamdulillah Dengan dinamika itu semuanya Akhirnya bisa sampai ke Mesir Sangat haru sekali Apalagi memang sangat drastis perbedaan Antara Indonesia dengan Mesir Dalam suasana Kalau Indonesia itu banyak pohon Jalannya kecil-kecil Sampai Mesir kan Serba hamparan semuanya Hamparan terbuka Ya gurun pasir Sampai lebar Serba hamparan Ya jadi suasananya Ya sangat Tentu sangat terharu sekali Masya Allah Luar biasa Gak nyangka bisa sampai ke Mesir Dan Antum Begitu sampai Langsung ada yang menjemput Atau Ada yang menjemput Langsung menjemput Berarti gak sempat kesasaran Karena kita sudah Tulis surat Telepon juga Kakak kelas yang ada di sana Untuk menjemput Hamilah dijemput di bandara Masya Allah Luar biasa Dan Menurut Antum Penduduk Mesir itu seperti apa Penduduk Mesir Ya mungkin sesuai dengan Di sana ada Nabi Ada Fir'aun Jadi siap-siap kita Ketemu-ketemu Nabi Atau keturunan Nabi Atau ketemu keturunan Fir'aun Berarti kalau memang dia baik Baik-baik benar Baik-baik benar Tapi kalau juga Jahannya itu ya Nawzubillah Gitu Iya Ya saya dengan teman-teman Di sana itu ya Kadang beberapa kali juga Kita main bola Karena saya Hobi bola ya Main bola juga Kadang tanding dengan Teman-teman Mesir Orang Mesir Penduduk Mesir Asli gitu ya Penduduk Mesir asli Ya pernah kita Kayak tahu kan Orang di Indonesia juga Sampai berantum Ambil buka tali pinggang Wah itu ceritanya Begitu Jangan-jangan Antum di Mesir Udah pernah jumpa Sama Muhammad Salah Insya Allah Begitu antum sampai di Mesir Jurusan apa yang Ambil Saya Ngambil jurusan Syariah Islamia Hukum Islam Karena memang Tadi kembali Dari awal Saya berprinsip Jalur yang saya Akan ambil ini Jalur agama Kemudian saya Melihat Kayaknya yang dibutuhkan Di masyarakat ini Adalah Pemahaman tentang Hukum-hukum Hukum-hukum Nah hukum-hukum Islam Itu adanya Di jurusan Syariah Islamia Tadi itu Makanya saya Ngambil itu Karena saya merasa Dan melihat selama ini Ini yang paling Diperlukan oleh Masyarakat saya Dan terutama Saya sendiri Makanya saya Ngambil jurusan Syariah Islamia Masya Allah Dan antum Disana Biasiswasat Waktu tahun pertama Belum Karena tadi kan Saya tidak dapat Biasiswa awalnya Terlambat Terlambat Ya Alhamdulillah Walaupun saya Tadi itu Berangkat terjun bebas Kami dulu Dulu berangkat ke Mesir Itu kan tiket pulang pergi Nah tiket pulang Perginya tentu hangus Tiket pulangnya Itu yang Bisa diuangkan Nah itu ketika Diuangkan Ditukar Diuangkan Saya hemat-hemat Betul waktu itu Untuk biaya setahun Itu kan Ya adalah Tabungan sedikit-sedikit Alhamdulillah Karuni Allah Subhanahu wa ta'ala Satu bulan Satu bulan lagi lah Uang saya tinggal Seratus dolar Alhamdulillah Saya dapat Biasiswa Makanya Plong banget Rasanya Uangnya belum habis Masih ada Seratus dolar Sudah dapat Biasiswa dari Baytu Zakah Kuwait waktu itu Emang Apa sih syaratnya Untuk bisa dapat Biasiswa di Mesir Waktu itu Kalau zaman saya Satunya harus Naik tingkat Naik tingkat Nah itu jadi modal Untuk mengajukan Kita dapat Biasiswa Terutama yang waktu itu Saya di Baytu Zakah Al-Quit Rumah Zakat Kuwait Biasiswa dari situ Oh gitu Artinya setahun itu Memang betul-betul Biasiswa Baya pribadi Pribadi Nah Lalu kemudian Setelah naik tingkat Mengajukan Alhamdulillah Disetujuin Disetujuin Masya Allah Naik tingkat nilainya Iya Kelasnya Oh kelasnya Kelasnya Tahun satu Tahun dua Di sana dia tidak pakai semesteran Tahun satu Tahun dua Begitu Waktu itu Gak kesulitan bahasa Di sana Wajar Kalau kita Yang dari Indonesia Awal-awal pasti Rempong ya Makanya Waktu itu Saya kemana-mana Bawa kamus Kamus besar Al-Menawir Oh Kaus-Menawir Tenteng-tenteng Sampai tas pun Kadang-kadang rusak Ya pokoknya Dikit buka Lihat bacaan Buka Dengar apa Gak mau buka Kayak gitu Setahun itu begitu Karena merasa Masih banyak Kekurangan bahasa Ya Alhamdulillah Kemudian Allah Mudahkan Semuanya Dan di Mesir Berapa tahun Di Mesir Empat tahun setengah Empat tahun Selesai Setengahnya Nunggu proses Ijazah keluar Baru Melanjutkan S2 Ke negara lain Oh gitu ya Kayak di film-film sih Sat Itu kan Mahasiswa Indonesia Yang kuliah di Mesir Sekalian kerja Jual timpe Nah antung dulu gimana Ketika di Mesir Saya fokus ya Karena tadi ada beasiswa Fokus dan waktu itu Juga masih Bawa badan sendiri kan Jadi Dan beasiswa itu Alhamdulillah cukup Untuk biaya makan Untuk sewa Beli buku-buku kecil Cukup waktu itu Untuk naik bus Makanya Betul-betul Dihabiskan fokus Ya untuk Waktunya Untuk hanya belajar Saja Empat tahun itu Belajar Sempat pulang Selama empat tahun Sempat pulang ke Indonesia Belum pernah Sama sekali Sama sekali Iya Jadi kalau untuk Menlepas rindu dengan keluarga Nelfon Nelfon Iya nelfonnya itu pun Boleh dibilang Sangat jarang sekali Karena juga nelfon Bukan orang tua langsung Karena orang tua kan Orang susah Gak ada telpon ya Saya nelfon famili Ya mungkin dijanjikan Nanti Dua hari lagi Tiga hari lagi telpon Orang tuanya dijemput dulu Ke kampung Di bawah ke situ baru Makanya daripada Nerepotin seperti itu Sangat jarang sekali Ya paling Yang rutin saya Nulis surat Surat ya Enggak Kalau sekarang Masih ada tuh Surat saya segini tuh Saya kumpulin Dari awal nyampe Sampai Terakhir Masa surat menyurat itu Saya kumpulin Kadang-kadang Baca sendiri Ya seru juga Punya saya Punya saya Jawaban orang tua Saya jawaban orang tua Sampai sekarang Saya kumpulin Masya Allah Dan untuk belajar Menurut Antum Gimana sih Pelajaran di Al-Azhar 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 Salah satu Universitas tertua Di dunia Untuk pelajarannya Di sana Apakah sulit Apakah cocok Untuk Masih Sua Indonesia Atau mungkin Memang harus orang Yang berprestasi Yang layak Di situ Di Al-Azhar Ini Yang diperlukan Itu kesungguhan Kesungguhan Karena memang Terutama Kampus saya Di Jurusan Syariah Islamiyah Ini Itu Ruangan Kita itu Kayak ruangan Ya mungkin Kayak bilang disini Kayak ruangan Parlemen Besar Dan disitu Tidak ada Absen Ya terserah Mau dateng Mau gak dateng Bebas Ya ruangan Terbuka Lebar Ya kita Ya kayak ngomong Langsung lah Kadang mau nanya Mau apa Dalam ruangan Yang lebar Dan besar Itu Persis kayak Parlemen Bertingkat Begini dia Dosennya ngajar Di depan Itu dia Itu jurusan Syariah Islamiyah Itu seperti itu Suasananya Makanya yang diperlukan Adalah Kesungguhan kita Memang niat Mau belajarnya Itu kuat Harus Karena Ya namanya juga Orang susah Kita nyari Kontrakan Di sana itu Kan kontrakan Yang di kampung Jauh Sering sekali Dari kontrakan Menuju kampus Itu jalurnya Jalur macet Makanya sering sekali Kita itu Dari kenaikan Sampai Apa Keterunan Kekuliahan Kepulangan Gak pernah Dapat kedudukan Maksudnya gak pernah duduk Di busnya gak pernah Dapat duduk Di kampusnya nanti Gak dapat tempat duduk Pulangnya juga Gak dapat tempat duduk juga Oke Masya Allah Jadi emang perjuangannya Sangat luar biasa Harus keluar dari Dalam diri kita Semangat itu Ya Semangat itu Karena tadi itu Kalau mau males-malesan Ya akhirnya Kan Makanya disana itu Jarang sekali Ada lumayan Tapi biasanya Kebanyakannya itu Mayoritasnya itu Selesainya itu 6 tahun 7 tahun 8 tahun Karena memang Diperlukan motivasi Dari dalam diri sendiri Untuk bisa kita Cepat selesai Di Al-Azhar itu Oh gitu Jadi jarak dari Tempat tinggal antum Sama kampus Itu jauh Jauh Belum lagi ketemu Dengan dosen yang killer Saya punya dosen Usul Fikih Saya lupa namanya Dia bilang Mata kuliah saya ini Saya inginkan Kamu menghafalnya Persis seperti Kamu menghafal Al-Quran Kayak di buku buat dia Iya Plek kayak di buku Makanya kita hafal Dari halaman pertama Sampai halaman belakang Itu semuanya dihafal Kayak persis Ngapal Al-Quran Dia bilang Ta'bir kamu Ta'bir itu apa ya Susunan kata Kita dalam menyusun kalimat ya Itu masih berantakan Saya gak mau menerima itu Saya ingin kamu itu Menghafal Yang punya saya Persis 100% Wah itu kan Jumpa dosen killer Seperti ini Ya kayak ngapal Al-Quran Ngapal usul Fikih itu Oh Allah Saya yang gak model Kayak gitu aja Dapet nilainya sedikit Kok lu sempet Dosen saya kayak gitu dulu Gak tau Kembali tadi Kesungguhan kita Kesungguhan ya Kesungguhan Luar biasa Nah Pak Mirsa Kalau cerita kita Di Mesir itu Kayak di film-film Kayaknya gak abdul Kalau gak ada cerita Kisah cintanya nih Nanti insya Allah Kita akan Lanjutkan kembali Bincang-bincang Bersama Dr. Haryanto Dengan pengalaman beliau Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikutnya Kami akan segera kembali Kita di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Dr. Haryanto LCMA Dan Sted Tadi kita udah cerita Bagaimana pendidikan Antum Di Mesir Sebelum Antum melanjutkan S2 dan S3 di Sudan Kalau kita cerita Mesir Kalau di film-film itu kan Mesir Ada kisah-kisah cintanya Lantum sendiri gimana Apakah Sempat kepincut sama Akhwat Mesir Atau sempat ditawari Kenapa nikah aja kamu Sama orang sini Atau gimana Atau mungkin Anda Sempat terjadi asmara Sama orang Indonesia Atau enggak Mohon maaf nih sebenarnya Sebelum bisa Ini sebetulnya Bagi kita mahasiswa Tantangan yang berat juga ya Kenapa Karena Mesir itu Wanitanya itu Cantik-cantik Jujur saya katakan Dari Nurhani saya Untung saya enggak Sangat-sangat cantik Sekali gitu ya Sangat-sangat cantiknya begini Pernah waktu itu Saya berangkat Haji tahun 2000 Haji pertama Dengan teman Begitu kami melihat Jamaah Indonesia Teman saya komentar Aduh Nanti kalau saya pulang ke Indonesia Kayaknya saya susah menikah Kenapa bang Karena dia lebih tua dari saya Kenapa begitu bang Saya tengok Jamaah Indonesia Orang Indonesia Enggak ada yang cantik-cantik Dia bilang Saya bilang Abang kelamaan Nihati wanita Mesir sih Belum begitu Iya kan Karena Mesir ini kan Keturunan Nabi Yusuf Iya Tahu sendiri Keturunan Nabi Yusuf Sementara Indonesia Keturunan Gajah Mada Nah itu tantangan itu Seperti itu Cantik-cantik Makanya kalau kita bilang Kalau kita lagi di bus Gitu kan Pejemata Kita tangkap satu perempuan Pasti ketemunya cantik terus Beda dengan Indonesia Gitu kan Karena dari 10 8 cantik 2 yang tidak cantik Iya Kebalikan Indonesia Nah itu Tantangan sangat besar Tetapi kembali Saya waktu itu fokus ya Sadar betul Karena harus berhasil Di dunia pendidikan ini Maka saya fokus belajar Pernah sih memang Pernah waktu itu Lagi penat belajar Sehingga saya mungkin Tingkat 3 Tahun 3 gitu ya Tahun 3 waktu itu Karena penat Saya sendirian Jalan Naik Naik bus Kemudian ke kebun binatang Di kebun binatang Ketemu Ada anak-anak muda Dari Dari provinsi Mereka sedang main Bermain Karena saya sendirian Saya mendekat Ngobrol sama mereka Bincang Cerita Ya akhirnya Kemudian kita Berbaur Bersama Nah di tengah-tengah itu Kemudian datang Teman-teman Mesir itu Menyampaikan Eh gimana Kalau kamu nikah dengan Orang Mesir nih Gitu bilang Saya bilang Emang ada yang mau Satu orang Wanita itu Mengatakan Ya udah sama saya Kaget juga Sangat terbuka sekali Ini orang Mesir Nembaknya Gak malu-malu Ya kalau Ngikutin Apa Napsu anak muda Ya mungkin Pingin juga Berlanjut Tapi kembali Kepada Pingin fokus Belajar Tadi itu Gak akhirnya Itu ditahan-tahan Jangan 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 dulu Alhamdulillah Waktu itu selesai Bubaran Biasa Bagus Walaupun dia ngasih Coklat Ini coklat Buat buka puasa Masya Allah Dikasih coklat Bagitulah Kenangan masa muda Ya untung Saya dari dulu kuliahnya Gak di Mesir Kalau gak Gak sempet aman Dan akhirnya Alhamdulillah Tamat Tamat Oke Kita langsung Setelah tamat Kenapa Antum Mikir Aku nih harus Ngambil S2 S3 Toh dulu Antum Tamat Tahun 2000 Atau 1997 1997 1997 1997 tuh Kayaknya S1 Udah Elit Kenapa Antum Masih Mikirkan S2 Ada Perubahan Semangat Kayaknya Karena di awal Memang ketika Berangkat dulu S1 Sudah Mantup lah Ini Selesai S1 Dulu Negeri Tapi begitu Selesai Karena kita Juga bergaul Dengan Banyak Orang Banyak Masukan-masukan Informasi Kita denger Kalau S1 Kayaknya Belum nendang Harus S2 Makanya Waktu itu Alhamdulillah Kembali Dulu Karena juga Gak punya duit Semangatnya Modalnya Yang kuat Tapi Alhamdulillah Waktu itu Ada bantuan Orang tua Kiriman Cukup untuk Bisa berangkat Ke Sudan Negara sebelahnya Jalurnya Jalur darat Waktu itu Kita Naik Ini juga Pengalaman Yang menarik Karena Dua hari Dua malam Saya di perjalanan Kayak Paris Dakar Menembus Gurun pasir Yang gak ada Jalannya Nah Itu Naik apa Naik Apa ya Kalau kita Kayak mobil truk Yang kepala buaya Gitu kan Tapi truknya ini Dijadikan kayak bus Nah Naik itu Dua hari Dua malam Perbatasan Mesir Ke Sudan itu Saya naik itu Memang dari Kota Ibu kota Ke perbatasan Mesir itu Masih naik Ketapi yang Bagus Dari perbatasan Mesir Menuju ke Ibu kota Khartum Sudan Itu menempuh Gurun Yang tidak ada Jalannya Kayak kita di tengah Laut Cuman bedanya Kalau di tengah Laut air Semua Ini pasir Semua Itu dia Pengalaman Menarik Karena berawal Tadi Tidak cukup Dan harus S2 Walaupun Makanya Sulit Jalannya Kita Tumpuh Jogja Jadi akhirnya Lanjut S2 S2 Pesawat Ada pesawat Duitnya Tidak ada Itu masalahnya Oke Jadi Itu antum S2 Biasa selagi S2 S2 Sama Awalnya Kita juga Terjun bebas Datang ke situ Tapi kemudian Dalam perjalanan Alhamdulillah Mendapat Diskon 50% Bayarnya Bukan 50% Sebetulnya Bayarnya Kayak Penduduk Sudan Bagaimana Biasanya Ada pembayaran Uang kuliah Mahasiswa asing Ada pembayaran Kayak Mahasiswa Di bumi Lokal Saya dapat Yang kayak lokal Itu Alhamdulillah Biayanya Cukup ringan Dan Biasanya Kita haji Kita kumpul Dana dapat Dihaji Uang Itu cukup Untuk membayar Kuliah kita Oh gitu Dan Tamat S2 Berapa tahun S2 Saya S2 Cukup lama S2 Mungkin 4 tahun Saya itu S2 Kenapa Karena Waktu itu Saya Banyak Aktif Di berbagai macam Organisasi Organisasi Mulai Persatuan Pelajar Indonesia Kekeluargaan H.I.M.I. Saya ikuti semua Bahkan Sampai ada WAMI Persatuan Mahasiswa Muslim Sedunia Juga ikut Disitu Karena Saya tinggal Di Asramanya WAMI Tadi Itu Jadi Lamanya Selesai S2 Karena Aktif Berorganisasi Tapi Saya sangat Bersyukur Karena Berorganisasi Inilah yang Kemudian Membentuk Karakter Saya Sehingga Saya Bisa Berinteraksi Dengan Baik Di Masyarakat Karena Tadi Sebelumnya Pure Study Pendidikan Ilmu Berkomunikasi Dengan Masyarakatnya Dapatnya Ketika Berorganisasi Tadi Dan Empat Tahun Sekolah Kemudian Lanjut Dokter Langsung Langsung Sudah S1 Sudah Top Kali Tambah S2 Seharusnya Motivasinya Kenapa Saya waktu S3 Saya melihat Ada Mahasiswa Saya lihat Kayaknya IQ-nya Gak hebat Tapi Kok bisa S3 Saya Saya bisa juga S3 Kembali Duit dari mana Ceritanya Duit dari mana Saya berpikir S1 Allah mudahkan S2 Allah mudahkan Masa S3 Tidak Allah mudahkan Pasti Allah Kasih mudah juga Jalan Alhamdulillah Ternyata benar Ternyata benar Husna zon kepada Allah Allah mudahkan Ternyata itu yang kita temukan Berapa tahun Dua tahun Selesai Lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Oke Tentunya Semuanya pasti ada perjuangan Dan belajarnya Tugas luar biasa Sempat futur gak Ya manusia Gak mungkin Gak ada futur Pasti ada Futurnya ada Dinamikanya ada Tipsnya Untuk naikkan semangat lagi Ya kita ingat Tujuan kita Tadi itu Biasanya kan Obsesi Kita itu kan Target kita itu Yang membuat kita semangat Contoh begini Ketika saya di 2004 Saya pulang S2 belum selesai S2 belum selesai Ketika saya pulang Sekali-sekalinya pulang Sebelum pulang Akhirnya Selamanya pulang ke Indonesia Ketika di Indonesia Waktu itu Orang tua Rumah kami itu Kena angin putin belium Oh Ya Sementara Uang Gak ada uang lagi Gitu kan Ya waktu itu Sempat don juga Menghadapi situasi Harus Harus balik ke Mesir Eh ke Sudan Kemudian perlu dana Orang tua di rumah juga Rumah sedang berantakan Hancur Membangun rumah Segala macam Nah itu kan don juga Suasanya Tapi karena Semangat dari awal Pokoknya harus berhasil Harus berhasil Ya tekad tadi itu juga Ya dengan pertolongan Allah Berdoa kepada Allah Dan saya waktu meninggalkan Melangkahkan kaki Meninggalkan orang tua Saya berpikir Waktu itu begini Saya punya Allah Punya Tuhan Orang tua Punya Allah Punya Tuhan Gitu kan Ya selama ini pun Saya gak pulang Gak ngapa-ngapain Orang tua saya Baik-baik saja Karena punya Allah Ada Tuhan Ada Allah yang ngatur Gitu kan Nah saya akhirnya Ya sudah Bismillah Saya meneruskan jalan saya Dengan saya yakin Allah juga akan Menjaga dan Memudahkan segala Urusan orang tua saya Masya Allah Hanya itu saja Saya pasrahkan Saya kepada Allah semuanya Urusan saya Urusan orang tua saya Saya pasrahkan Dan ternyata Alhamdulillah Ketika saya pulang Ya Selesai Semuanya Pulang Saya temukan Ternyata rumah orang tua Yang berantakan Justru lebih bagus lagi Alhamdulillah Itu jalannya Iya Dulu orang tua Sampai jual tanah Gitu kan Tapi Alhamdulillah Namanya Tanahnya makin nambah Bisa beli Alhamdulillah Masya Allah Itu membuktikan bahwa Ada Allah yang Mengatur Urusan orang tua Mungkin Di akhir Segmen ini Kita kembali Ke kisah cinta Abdullah Azam Cuma tamatan S1 Mesir Cairo Dapat anak kiai Di film Nah Antum ini Sudah S1 Alazhar Sampai sekarang Dokter Tamatan di Sudan Kisah cintanya gimana Apakah menikah Setelah lulus Jadi dokter Atau malah Masih jadi mahasiswa Sudah naikkan nikah Saya ketika jadi mahasiswa S2 Saya sudah menikah Saya berprinsip Tidak mempertentangkan Antara pendidikan Dengan study Saya justru berprinsip Bisa berbarengan Makanya Disitu kuliah Disitu menikah Kenapa tidak Saya jalani Dua-duanya Oke Sat Dapat orang Sudan Dapat orang Mesir Atau pribumi Orang Indonesia Indonesia Dari Salembang Mahasiswi Mahasiswi yang juga kuliah Sama Di Sudan Alhamdulillah Jodohnya disana Kenapa gak milih orang Mesir Sat Antum bilang cantik-cantik tadi Memang Apa namanya ya Keinginan nikah Dengan orang Mesir Atau orang luar negeri Kita ceritakan Itu memang ada Tapi saya berprinsip begini Akan kerepotan hidup saya ke depan Kenapa? Karena menggabungkan Dua budaya yang Sangat berbeda sekali Sangat berbeda sekali Orang Mesir Itu orang Mesir Misalkan contoh Itu kan Kalau makannya itu kan Satu ekor ayam Utuh Ayam toap Kalau kami bilang Ayam yang dibakar Diguling Itu satu wanita Bisa habis satu Cewek Makan satu ekor ayam Bulet itu biasa Orang Arab habis satu Nah kalau saya nikah Dengan orang seperti ini Bawa pulang ke Indonesia Bawa pulang ke kampung Bisa kebayang gak itu Tiap hari Satu ekor ayam habis Apa bisa ngamuk Kemarang tua Budayanya beda Kita Satu paha ayam Bisa untuk satu keluar Buat sotok Di sihir-sihir Mereka satu ayam bulet Untuk satu orang Nah ini Dari situ saja Sudah sangat berbeda Sekali Belum lagi nanti Kalau kita kangen makan Bakso Makan nasi goreng Dia gak bisa buatin Itu kan repot Nah banyak hal Yang Pertimbangan Pertimbangan yang Membuat saya itu Kayaknya udahlah Yang deket-deket Ajalah satu Indonesia Ustaz Karena pernah dulu Setelah menikah Pulang kampung Bawa dua anak Tanpa istri Singkat aja Ceritanya gimana sih Kok bisa Atau antum Waktu itu Ceritanya Saya Masih S3 Belum selesai S3 Istri Dapat Besiswa S2 Sebetulnya Tapi Alhamdulillah Waktu itu Terbuka peluang Istri Untuk dapat Temus Tenaga muslim haji Jadi jadi petugas Dari kalangan Mahasiswa Ikut membantu Pemerintah Melayani jamaah haji Di Arab Saudi Istri Dari Sudan Dari Sudan Harus berangkat Sementara Saya di Sudan Waktu itu Punya dua anak Satu anak Paling besar Umurnya setahun Tujuh bulan Satu lagi Usianya enam bulan Belum disapi Nah saya berpikir tuh Ditinggal istri Di Sudan Dengan ngurusin Dua anak Atau Cari solusi yang lain Akhirnya Akhirnya Solusinya Waktu itu Ya udah Saya harus balik Ke Indonesia Saya bawa pulang Ke Indonesia Cuman memang PRnya itu Harus mencarikan Tempat tinggal istri Nah ini juga Gak gampang Karena Kalau tinggal sendirian Rumah sewa Juga tidak mungkin Rentan Masalah keamanan Untuk tinggal dimananya Mau masuk asrama juga Ya Alhamdulillah Kembali saya berhusnuzon Bahwa Allah mudahkan Ketika saya datang ke kampus Melobi Istri tinggal di asrama Diizinkan Alhamdulillah Alhamdulillah Tinggal yang susah itu Saya pulang ke Indonesia Perjalanan dua hari dua malam Karena harus transit Beberapa tempat Ya Transit di Bahrain Transit di Kuala Lumpur Waktu itu Kuala Lumpur pun Waktu itu belum beli tiket tuh Baru sampai Kuala Lumpur saja Kuala Lumpur ke Medan Waktu itu ke Polonia Harus beli tiket sendiri lagi Makanya dua hari perjalanan Bawa dua anak Yang masih baik Dalam perjalanan Dua hari dua malam Yang paling kecil Belum disapi Ini kan PR besar Tapi kembali bahwa Berangkat dari Karena memang situasinya Harus begitu Saya berprinsip Allah mudahkan Itu saja Dan ternyata Alhamdulillah Selama perjalanan Allah mudahkan Ada ujian-ujiannya Memang ada Ketika si kakak Misalnya ditinggal oleh Uminya Nangis Itu kan Jadi kita bopong Masuk pesawat Dalam keadaan nangis Kan bisa kebayang Gimana orang Maksudnya terganggu Anaknya nangis Belum lagi Setelah nangis Dia Memang pakai pempes BAB Dalam pesawat Gimana yang bayi ini Gimana ngurusin yang ini Wah itu Betul-betul repot Tapi Alhamdulillah Selalu saja ada kemudahan Gak ada yang nanya Set Ini ibunya kemana nih sih Bapak gimana sih Pak Bapak ditinggal istri Atau gimana Selama perjalanan Ya jadi candaan Banyak orang Mulai dari pramugari Nanyain Mana ibunya Gitu kan Ya mungkin ada yang Berpersangka negatif juga Sama kita Ini habis berantun nih Kayak ini Pisahan Tapi ya Sebisanya kita jawab Tapi Alhamdulillah Setelah itu Tamat Setelah Alhamdulillah Dan pulang ke Indonesia Alhamdulillah Makanya saya bilang Kalau saya ini Dulunya berangkat Sendirian Pulang bawa istri Bawa anak Dua Bawa S3 Masya Allah Jadi jadi S4 Oke Masya Allah Waktu kita sudah habis Sebenarnya masih menarik Banyak-banyak yang ingin saya Tanyakan Berkait pengalaman hidup Tapi waktu kita sudah habis Mungkin Terakhir set Ya singkat aja Untuk seluruh pemirsa Tipsnya Agar sukses Menjalani pendidikan Baik itu Pendidikan Di Dalam negeri Atau luar negeri Ya tentunya Awalilah dengan Niat yang baik Ya kan Niat yang Betul-betul Ingin mencari Ketanya Allah Kalau bahasa saya tadi itu Insya Allah Dimudahkan oleh Allah Itu kan Diawali dari niat Memang Mengharapkan Ketanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ya perlu Tekad yang kuat Kemudian Nekat Mewujudkan tekad Kemudian banyak berdoa Dan bergaul Pergaulan penting ya Pergaulan Ya saya juga agak selektif Memang selama Di Mesir Di Sudan Ya Berteman dengan siapa saja Berteman Tapi Memilih teman-teman yang Sepergaulan Yang dekat dengan kita Itu harus selektif Yang juga mendukung Apa yang ingin kita Wujudkan Study Nah itu saja mungkin tipsnya Oke terima kasih Ustadz Atas Waktunya Dibalik kesibukan Antum Ya sebagai Seorang Wakil rakyat Semoga makin Sukses Amin Semoga saja Bisa menyampaikan Aspirasi-aspirasi Dari rakyat semua Dan semoga Bisa menjadi seorang Pemimpin ke depannya Yang bisa Menaungi masyarakat Amin Nah Pak Mirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Apa yang kita dengar Menjadi motivasi Bagi kita Dan menjadi inspirasi Bagi kita Buasannya Pendidikan itu Harus ada Perjuangannya Dan insya Allah Allah pasti akan Mudahkan Amin Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di episode Berikutnya Kami tutup dengan Subhanakallah Mubihamdika Asyadu'ala Ilaha ilaha Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Sampai jumpa di episode